Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yaitu Untung Berbagi Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya selalu dan murah rezekinya Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial yaitu bagaimana cara mengganti sebuah background ataupun wallpaper, ataupun gambar ataupun tema di dalam komputer kita ataupun laptop, ataupun PC Kemudian ini bisa diterapkan di berbagai macam OS yaitu salah satunya OS Windows 7 kemudian OS Windows 8, kemudian OS Windows 10 Oke, yang pertama teman-teman tinggal melakukan sebuah option yaitu klik kanan kemudian pilih di bagian option personalize kemudian teman-teman jangan mengeklik dalam keadaan posisi mouse ini mendekati sebuah aplikasi seperti itu jadi teman-teman tentukan kursor mouse-nya ini letakkan di tempat selain di aplikasi tersebut seperti itu, misalnya disini misalnya saya contohkan di bagian sini klik kanan, kemudian pilih option personalize klik, kemudian ini saya perbesar teman-teman disini banyak model sebuah tema yang sudah disediakan oleh Windows ya otomatis kalau Windows 8 dan Windows 10 akan berbeda tema-tema yang sudah disediakan disini terdapat sebuah tema yang standarnya itu Windows 7 kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 8 dan Windows 10 maka disini tertulis sesuai OS Windows teman-teman kemudian disini disediakan sebuah background dengan arsitektur, kemudian karakter kemudian landscape dan nature kemudian scans, kemudian United States dan banyak lagi model mengenai temanya juga ada berbagai macam tema kemudian saya akan mencontohkan salah satu yang ini misalnya background Windows teman-teman tinggal pilih klik seperti itu, kemudian otomatis langsung akan berubah saya contohkan misalnya dengan menggunakan sebuah background seperti ini, desktop background misalnya saya memilih tema ini kemudian saya save change kemudian saya minimize teman-teman bisa close ya saya minimize terlebih dahulu maka backgroundnya akan berubah di dalam komputer ataupun laptop ataupun PC teman-teman ini cara yang pertama jika menginginkan sebuah gambar oke cara yang kedua jika ingin mengembalikan lagi posisi background itu standar bawaan Windows maka teman-teman pilih option Windows 7 otomatis akan berubah seperti ini kembali oke jadi seperti itu kalau teman-teman ingin menginginkan sebuah gambar maka pilih option gambarnya di bagian ini kemudian bisa dipilih option bagian desktop background juga bisa kemudian pilih salah satu gambarnya di sini juga ada beberapa option teman-teman tinggal pilih kalau menginginkan sebuah warna tinggal pilih solid color maka teman-teman bisa memilih misalnya warna orange kemudian save change kemudian teman-teman bisa lihat backgroundnya berubah kemudian kita klik lagi desktop background teman-teman bisa coba-coba sendiri kemudian top right foto seperti ini ini foto yang sudah tersedia di komputer teman-teman ketika kalau Windows 7 ya kalau Windows 7 setelah di install Windowsnya maka gambar ini sudah disediakan oleh Windows tersebut di posisi library kemudian di bagian picture seperti itu kemudian ini kenapa dicentang semua kalau dicentang semua nanti background tersebut akan berganti sesuai waktu yang kita tentukan contoh misalnya saya centang semua ya gambar ini kemudian saya pilih option biar lebih cepat saya 10 second setiap 10 detik maka gambar tersebut akan berubah oke saya klik kemudian di bagian picture position teman-teman ini bisa menentukan model gambarnya akan tampil seperti apa kalau dalam fill maka tampilan gambar itu akan full sesuai layar monitor teman-teman tapi kalau keadaan fit otomatis gambar tersebut nanti akan kelihatan di bagian posisi atas itu kosong dan bawah kosong baru yang terisi itu posisi kiri kanan dan tengah seperti itu jadi teman-teman bisa mencontohkan nanti oke misalnya saya contoh yang bagian fit ya jadi ini kita lihat yang awalnya tadi ini full kita lihat saya pilih fit kemudian save change oke kemudian saya minimize jadi oke betul ataupun kita ubah dalam bentuk yang tail kemudian save change oke seperti itu teman-teman bisa lihat ini gambarnya sudah terbagi sesuai dengan yang kita request yang ini tail kemudian kalau misalnya kita bikin center di posisi tengah tidak save change maka posisinya akan berubah di posisi tengah seperti itu ini teman-teman bisa lihat setiap 10 detik gambar tersebut akan berubah secara otomatis kita tunggu tunggu sampai berubah oke berubah kembali seperti itu ya teman-teman kemudian disini juga bisa diterapkan kalau di bagian area times teman-teman pilih kemudian pilih ke bagian desktop background maka gambar-gambar tersebut akan tampil dan sesuaikan kemauan teman-teman jika ingin menampilkan keseluruhannya maka tinggal dipilih select all yang ini jika hanya ingin menentukan beberapa gambar saja yang untuk bergantian maka teman-teman tidak perlu select all tinggal teman-teman checklist bagian foto ataupun background mana yang tidak ingin ditampilkan seperti itu kemudian lalu save change oke kalau window desktop background sama ya yang tadi kemudian kita cancel oke saya rasa cukup yang bagian ini kemudian kalau misalnya teman-teman menginginkan suatu gambar yang di download dari internet ataupun teman-teman sudah memiliki sebuah desain misalnya seperti ini saya close misalnya ini ini saya memiliki sebuah gambar kalau gambar ini kita bisa menjadikan sebuah background di komputer kita dengan dua cara yang pertama klik filenya kemudian klik kanan pilih set as desktop background seperti itu oke akan tampil seperti ini kemudian cara yang kedua tinggal open filenya ini kemudian klik kanan kemudian set as desktop background seperti itu kita lihat oke biar lebih mudah kita agar standar windowsnya jadi teman-teman lebih paham saya ubah ya oke sudah berubah ya ini teman-teman bisa lihat tadi yang pertama saya mencontohkan dengan klik kanan file kemudian klik kanan file kemudian set as desktop background juga bisa langsung menggantikan sebuah background tapi namun juga bisa dilakukan dengan membuka filenya kemudian klik kanan set as desktop background otomatis akan berubah seperti ini kemudian kalau teman-teman ulangi lagi dengan cara klik filenya klik kanan set as desktop background maka hasilnya akan seperti ini maka akan terpotong karena sebenarnya gambar ini resolusinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu tapi bisa kita mengakali dengan cara buka filenya terlebih dahulu baru klik kanan set as desktop background seperti itu maka akan jadi normal yang sesuai kita inginkan oke saya rasa itu sudah sangat cukup ya teman-teman juga teman-teman lebih baiknya untuk mendownload suatu gambar ataupun memiliki sebuah desain yang kita bangun sendiri teman-teman bisa perhatikan resolusi yang sebenarnya ukuran yang ada di komputer teman-teman masing-masing jadi resolusi yang ada di komputer saya dengan punya teman-teman itu tidak tentu sama pasti akan berbeda ya paling kalau mereknya komputer sama kemudian ukuran LCD-nya dengan inci inci-nya sama maka akan sama ini jadi teman-teman teman-teman bisa klik kanan untuk melihat resolusi yang sesuai di komputer layar teman-teman itu di bagian option screen resolution ini teman-teman bisa lihat di bagian resolusinya maksimal di layar monitor saya itu resolusinya 1366 x 768 pixel teman-teman jadi nanti kita bisa mendownload suatu gambar ataupun background di internet sesuai dengan resolusi yang ada di komputer kita jadi nanti gambarnya tidak pecah dan juga gambarnya tidak terlalu kebesaran juga jadi kalau gambarnya resolusinya kecil otomatis nanti gambarnya akan pecah ketika dijadikan sebuah background yang disesuaikan yang dipaksakan dengan penyesuaian komputer kita seperti itu oke kemudian teman-teman juga bisa mengganti sebuah tema yang disini ya misalnya teman-teman ingin mengganti oke saya rasa ini sudah cukup jadi ini buat pemula jadi mudah-mudahan ini bermanfaat sekali oke teman-teman jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi tinggalkan komen di bawah jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru jika videonya bermanfaat silahkan di share di media sosial teman-teman terima kasih teman-teman untuk berbagi salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh